Kita belum pernah cobain, apakah ini namanya? Cumi asa manis bangka. Cumi asa manis bangka. Kita belum pernah cobain sih. Aku belum pernah cobain. Jadi kita excited banget mau cobain. Guys, waktu kalian tinggal 90 menit ya. Oke, Chef. Hei, jangan kecewakan tamu spesial kita. Oke, Chef. Waktu 90 menit, aku tuh masih numis bombay. Karena memang si bombay ini gak matang-matang, ya aku harus tetep fokus sama bombay. Karena aku gak mau bombaynya sampai gosong kalau aku sekali aja tinggal. Di 90 menit terakhir, aku langsung marinasi dagingnya, yaitu bumbu yang diberikan oleh Yogi. Teddy, kalau bisa, bumbu kuning udah mulai masak ya? Bumbu kuning? Ya. Good job, yes. Chef make sure ke aku untuk bumbunya itu dimasak. Cuma memang aku belum ready. Gara-gara belum ada yang bantuin aku nih pas di awal-awal. Baik untuk metikin singkong atau bumbunya. Ya. Plan awal kita, talumpi dan tumpi itu harus keluar dalam satu jam. Jadi aku mau make sure kita on track. Aku kesel banget aku butuh plastik wrap, tapi itu gak bisa kebuka secara properly. Gak ada yang punya plastik wrap lagi ya? Pake itu aja, baking sheet. Baking sheet. Tidak, itu gak membantu. S**t. Kamu perlu cover kan? Yes. Pakai nampan aja, nampan bawahnya aja. Kayaknya kurang cocok deh kalo pake itu, Jeff. Aku soalnya butuhnya itu nge-wrap yang rapi banget dan tight. Diva gak apa-apa, kamu tutupin aja pake nampan. Yang penting kan petulungnya gak kering. Karena kepepet dan aku cari plastik wrap itu gak ada lagi, jadi aku pake aluminium foil aja untuk nutupin. Disamperin sama Chef Juna dan dua member JKT, aku gugul banget. Halo, Nick. Halo, Chef. Jadi bagian apa? Aku bikin satu main protein yang cumi, cumi asam manis bangka. Satu dish itu ditugaskan ke satu orang? Yes. Dari prep sampe jadi gitu? Dari prep sampe jadi. Cuman sekarang si Haris ada bantu aku untuk prep cumi ya. Kenapa cumi asli bangka itu ke kamu? Karena lebih Chinese style, which aku masih bisa lakuin. Kalo yang lain nusantara banget, aku gak gimana alih. Kamu tau kamu ngomong gitu dibenci yang nonton kan? Karena ini Master Chef Indonesia, kamu selalu ngaku kurang bisa makanan nusantara, bisa jadi kamu dibenci. Chef Juna pertanyakan aku untuk masakan nusantaraku dan aku bakal tunjukin di next challenge. Kalian gimana? Excited untuk mencicipi hidangan mereka? Excited banget. Karena ini udah wangi ya? Udah wangi banget nih. Kira-kira belum pernah cobain aku kan ini? Cumi asam manis bangka. Cumi asam manis bangka. Kira-kira belum pernah cobain sih? Aku belum pernah cobain. Jadi kayak excited banget mau cobain. Coba kita lihat. Oh gitu. Caranya keren ya. Wah, responnya bagus nih. Semoga pas mereka cicip mereka cocok. Cuminya potongan ring. Potongan ring. Oh ya jadi. Hati-hati ya. Buat-buat. Hati-hati ya. Saya lihat cuminya lumayan besar. Kalau kamu potongan ring nanti dia terlalu lebar. Udah lebar, tebal, lumayan challenging to eat. Gak enak biar. Aku sempat ragu karena si Juna pertanyakan ringkat kita. Jadi aku bingung mau potong yang seperti apa. Cumi. Cumi. Graziella. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Aku suka sebut. Oke. Nice. Dapat satu poin lebih ini ya. Iya. Mungkin kita gak salah banget buat cobain ya Cik. Apalagi makanan Cik. Buka banget. Buka banget. Oke. Terima kasih. JKT48 suka seafood. Aku masak seafood ini dan aku berharap mereka bakal suka. Akhirnya bawang bombay sudah caramelize. Dan aku langsung masukkan bumu marinasi dan saus-sausan itu. Dan aku reduce sambil menunggu daging dari cok. Hei. 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 Teo dateng suruh ngicipi aku. Asinan bogornya. Tapi mau kuahe. Iya. Kuahe. Apes lagi. Asep 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 lagi. Tapi kurang asem. Tapi aku juga dinaik ke asemen. Soalnya ini asinan bukan asem-asem. Ini masak dulu aja supaya kita bisa ada yang masuk ke atas. Ya ringkat aja. Apa? Lu mau bikin pineapple kan? Gue bisa. Ringkat aja. Oke ya. Mas Haris sempat tanya aku. Mau potong ringkat atau pineapple cut? Cuman aku lihat itu udah telanjur bikin ringkat. Jadi aku suruh kita lanjutin aja. Kamu ringkat mau segede apa tuh? Emang ya. Brank. Banget. 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 Kamu mau segede gitu. Bapak belur kamu makan. Orang kegedean. Oke sep. Terima kasih. Sef Juna. Terima kasih banget. Udah ngingetin potongan cuminya. Kalau potong kegedean itu nanti jadinya alot katanya. Makanya aku harus potong agak lebih tipis. Kasih ya sep. Nah ini Haris sendiri. Dia. Halo kak. Ya Haris. Katan tim dari tim barat. Barat. Ya. Dimana saya dengar banyak kendala sebelum. Si tim barat ini. Oh banyak kendala. Banyak kendala. Jadi mereka kurang kompak. Ya. Semua masing-masing punya opini masing-masing. Untuk merangkai sebuah menu. Ya. Jadi semoga ini pada legowo akhirnya ngerjain menu orang juga gak masalah. Egonya pada tinggi. Ya. Kita sebelumnya memang ada sedikit masalah. Tapi secara musyawarah sudah oke kok sep. Pembagian tugas kamu yang bagiin. Atau masing-masing volunteer dengan apa yang mereka tahu. Kita diskusi. Mana yang percaya diri. Megang yang mana. Oke. Terutama yang kemungkinan Mas Hadi dari Jogja. Dia akan lebih fokus untuk membantu kita develop yang ayam kremas. Terus dari tongsengnya gitu. Begitu pun yang dari Sumatera. Ada sate Aceh. Kenapa Pak Eman ada disitu? Karena dianggiskan. Nah kamu sebagai ketua tim. Ya. Tugas kamu apa? Tugas. Aku untuk support sama Commando Chef untuk waktunya supaya kita tetap on track masaknya. Terus kita nanti cek untuk quality control juga sebelum makanan naik. Kita akan coba kan. Jangan sampai yang kita serve nanti gak enak. Malu kita. Gimana? Tujuh? Tujuh. Yakin ini cuminya bakal enak? Gak kelihatan dan nominnya sih enak ya. Oke, good luck Haris. Terima kasih saya juga. Terima kasih Kak. Terima kasih. Garamnya udah, manisnya udah. Aku butuh asemnya dikit lagi. Dikit lagi asemnya. Udang yang aku kupas itu, awalnya aku mau blender dengan blender yang kecil. Karena hasilnya pasti lebih chunky, gak super fine. Tapi itu gak turun-turun udangnya. Jadi atasnya masih chunky dan bawahnya udah smooth. Makanya aku ganti yang stick blender. Karena dia ada gagang yang bisa nurunin udangnya. Aku blender dulu, kamu bungs bantuin dia. Siap. Ini atau enggak? Blender langsung. Masukkan lagi. Dari bumbunya enggak. Setelah tangsa yang udah siap, aku langsung membantu kerjaan dari Yogi sama Pak Usman. Itu bagian sate. Aku langsung memblender bumbu sate. Supaya cepat prosesnya dan siap di satu jam pertama. Waktu kalian tinggal 75 menit. Ya, siap. Ya, siap. Ini sama asinan. Agak asin, sama asin dikit. Nick, ini keaseman. Tapi tenang aja. Bisa kok, tambahin brothnya aja. Apa oyster sauce? Untuk balance-nya. Terima kasih. ... Terima kasih.